Intro Semua orang pasti memiliki berbagai keinginan yang ingin segera diwujudkan dong ya. Saat ini nih banyak banget anak muda yang membeli sesuatu dengan alih-alih untuk self reward dalam sebuah pencapaian. Kalau 1-2 kali sih gak apa-apa ya BMers, tapi kalau berkali-kali dengan alibi apresiasi diri bisa-bisa boncos lho. Karena terkadang apa yang kalian beli itu bisa jadi keinginan sesaat dan bisa menimbulkan efek jangka panjang yang menimbulkan penyesalan lho. Dilansir dari addictedtosuccess.com memberikan apresiasi diri secara berlebihan adalah bentuk penundaan. Penundaan dalam hal apa ya BMers? Penundaan dalam hal jangka panjang untuk sesuatu yang lebih besar di kehidupan kalian nih BMers. Misalnya aja nih kalian berkeinginan membeli tempat tinggal sendiri. Tapi karena kalian lebih sering membeli barang yang katanya untuk apresiasi nih padahal sebenarnya itu gak penting-penting banget lho. Alhasil uang yang harusnya bisa dikumpulkan malah habis begitu saja akibat keinginan sesaat kalian. Contoh lain nih kalian mau menghemat uang tapi perlu makan dong ya. Bukannya bawa botol dari rumah eh malah tetap membeli makanan menggunakan aplikasi. Akhirnya gak jadi deh berhemat karena harus membayar uang makan dan ongkos kurir makanannya. Untuk itu ada dua cara yang bisa BMers pilih untuk mengambil keputusan. Yaitu kita dapat mengapresiasi diri pada saat itu juga. Penunda mengapresiasi diri untuk tujuan yang lebih besar. Kalau kalian pilih yang mana nih BMers? Menunda keinginan sesaat juga dapat berdampak positif untuk meningkatkan pengendalian diri dan membantu mencapai tujuan jangka panjang lebih cepat nih. Menurut ahli saraf Austria Sigmund Freud ada istilah prinsip kesenangan. Prinsip kesenangan berarti pencarian kesenangan secara naluriah dan menghindari rasa sakit untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis. Menunda kesenangan atau keinginan sesaat bukanlah konsep baru nih. Kembali pada 500 sebelum masehi menurut Aristoteles, begitu banyak orang tidak bahagia karena mengacaukan kesenangan dengan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati merupakan kesenangan yang tertunda, disiplin dan membutuhkan kesabaran untuk mencapai suatu tujuan. Kehidupan yang memiliki tujuan akan selaras dengan kebahagiaan sejati loh BMers. Jadi gimana nih, kalian mau bahagia sesaat atau kebahagiaan sejati?